Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir telah menunjuk nama baru untuk mengisi jabatan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia Persero. Erick Thohir menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo untuk mengisi posisi tersebut. Tak hanya itu Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar Halomoan Hutagaul juga dipercaya Menteri BUMN sebagai Wakil Komisaris Utama PTDI. Dalam keterangan tertulis Dirgantara Indonesia pada selasa tanggal 20 Juli 2021 yang dikutip tribunnews.com Bahwa telah dilaksanakan penyerahan salinan surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Perusahaan Perseroan tentang Pengangkatan Anggota, Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia. Kepastian pengangkatan komisaris ini berdasarkan keputusan Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK242, MBU 07.2021 tentang pengangkatan anggota. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia yang menetapkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagai Komisaris Utama PTDI dan Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar Halomoan Hutagaul sebagai Wakil Komisaris Utama PTDI. Dalam keterangan tersebut Marsikal TNI Fajar Prasetyo juga menuturkan bahwa masa pandemi ini beban PTDI akan semakin berat dari periode-periode sebelumnya. Meskipun demikian dirinya yakin dan optimis Direktur Utama beserta jajarannya telah dan akan selalu mencurahkan tenaga, pikiran, serta gagasan dan kinerja terbaik dalam memajukan PTDI. Ia berharap peran dan kinerja jajaran Direksi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di periode yang sulit ini guna menjaga eksistensi dan mendorong kemajuan PTDI. Sebagai Komisaris Utama ia juga bertekad untuk memberikan kinerja terbaik, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal. Dirgantara Indonesia dalam keterangan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada perusahaan. Diketahui Marsikal TNI Fajar Prasetyo lahir di Jakarta. Tanggal 9 April 1966 dengan umur 55 tahun adalah seorang perwira tinggi TNI AU yang menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara ke-23 sejak tanggal 20 Mei tahun 2020 dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Fajar adalah alumnus Akademi Angkatan Udara atau AAU dengan pangkat Letnan 2 pada September tahun 1988. Selanjutnya ia mengikuti pendidikan penerbang atau sekbang, sekolah penerbang dan diwisuda atau wingday sebagai penerbang pada tahun 1989. Sedangkan untuk jabatan militer yang pernah diemban Fajar diantaranya yakni sebagai papan Skadut 11 Lanut Hasanuddin. Kemudian Kasup Silat di Sob Skadut 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Instruktur Penskadik 101 Lanut Adi Sucipto. Wadenyen 3 Resimen Chandra di Muka Akmil. Dan Skadut 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Kasup Dis Sarval di Selambang Jauh. Atas Udara di Malaysia. Dan Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2013. Paban 6 Bin Prof Sopsau. Dirdik Latko di Klatau. Dan Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2016 hingga 2018. Pangkong Opsau 2 Tahun 2018. Pangkong Opsau 1 dari Tahun 2018 hingga 2019. Dan Pangkong Apwilhan 2 dari Tahun 2019 hingga 2020.